Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Jakmania hingga saat ini masih menanti manajemen Persija untuk mendatangkan pemain baru, terutama pemain asing. Karena hingga saat ini Persija Jakarta baru memiliki dua pemain asing, yaitu Ondrej Kudela dan juga Rio Matsumura. Tentu Persija Jakarta masih menyisakan empat slot pemain asing lagi, untuk melengkapi kuota enam pemain asing di Liga 1 musim ini. Namun hingga saat ini manajemen Persija nampaknya masih senyap, dan belum memberikan tanda-tanda akan memperkenalkan pemain baru. Padahal Liga 1 akan bergulir kurang dari satu bulan lagi, Tentu banyak Jakmania yang sedikit resah, karena manajemen Persija tak kunjung memperkenalkan pemain asing barunya. Tentu persiapan yang mepet akan berdampak buruk bagi Persija, sehingga manajemen harus segera mendatangkan pemain asing baru lagi. Baru-baru ini Persija Jakarta kembali dikaitkan dengan salah satu pemain asing ASEAN, setelah sebelumnya dikabarkan akan merekrut Messi Vietnam, yaitu Nguyen Kuang Hai. Kali ini macan kemayoran dikaitkan dengan rekan Nguyen Kuang Hai di timnas Vietnam, yaitu Doan Van Hau. Pemain timnas Vietnam ini dikabarkan akan bermain di Liga Indonesia, menurut media Vietnam, Doan Van Hau tertarik untuk bermain di Liga Indonesia karena bayaran yang cukup tinggi. Tentu banyak juga Jakmania yang mengaitkan Doan Van Hau ke Persija Jakarta. Meski memiliki catatan buruk bagi supporter Indonesia, namun pemain berusia 24 tahun ini memiliki kualitas yang luar biasa. Berposisikan sebagai back kiri dengan postur yang sangat tinggi, dan memiliki ciri khas umpan yang sangat baik, nampaknya akan menjadi senjata baru Persija jika mampu mendatangkannya. Masih berusia muda, tapi Doan Van Hau memiliki sejumlah prestasi bersama timnas Vietnam. Namun ini masih sekedar rumor, sehingga manajemen Persija nampaknya masih mencari pemain ASEAN untuk didatangkan musim ini. Terima kasih telah menonton!